Intro Alberto Ghilardino lahir pada 5 Juli 1982 di Biela, Italia. Namanya pernah populer di kalangan pecinta seri A. Pada musim 2003-2004, dirinya menjadi runner-up top skor seri A dengan 23 gol saat membela Parma. Pindahnya Adriano ke Inter Milan dinilai menjadi keberuntungan, karena sejak itulah nama Ghilardino mulai meroket. Berkat aksi yang memukau kala itu, banyak yang beranggapan jika Ghilardino akan dibawa ke Euro 2004. Namun Giovanni Trapattoni yang saat itu melatih Italia, mengacuhkan dirinya dan Italia pun harus gugur di babak penyisihan grup. Meskipun begitu, Euro 2004 adalah berkah tersendiri bagi Ghilardino. Di ajang yang sama, namun di kategori U21, Ghilardino berhasil membawa Italia juara, serta membuat dirinya berhasil dipanggil ke tim Olimpiade Italia. Bersama Parma pada musim 2004-2005, dirinya berhasil kembali mencetak 23 gol dan meraih gelar pemain terbaik Italia dan seri A. Pada 17 Juli 2005, AC Milan berhasil mendatangkan Ghilardino ke San Siro dengan bandrol 25 juta euro. Di Milan, Ghilardino pun diprediksi akan membentuk kuartet mematikan bersama Andri Shevchenko, Filippo Inzaghi, dan Riccardo Kaka. Di luar prediksi, awal perjalanan Ghilardino di Milan tidak berjalan baik. Walaupun torehkan 17 gol dari 34 penampilan di seri A, dirinya sama sekali tidak bertaji di kancah Eropa. Mandul dalam 12 laga, laju Milan di Eropa harus terhenti di semifinal usai Ludovic Giuli, mencetak gol tunggal yang membawa Barcelona lolos ke final dan akhirnya menjadi juara. Keberhasilan Ghilardino mulai nampak saat dirinya dipanggil Marcelo Lippi untuk memperkuat Italia di Piala Dunia 2006. Ia turut membawa Italia menjadi kampiun dunia, serta di akhir musim 2006-2007, AC Milan dibawanya menjadi kampiun Eropa meskipun ia hanya 2 menit merumput di final. Musim ketiga di Milan tak berjalan baik bagi Ghilardino. Dirinya hanya mencetak 7 gol dari 30 pertandingan yang membuat Milan menjualnya ke Fiorentina. Di bawah asuhan peran Delhi, Ghilardino perlahan menemukan ketajamannya kembali. Akan tetapi penyakit Ghilardino kembali kumat. Performanya terus menurun dari musim ke musim. Ia kemudian berpetualang ke berbagai klub di seri A seperti Genoa, Polonia, dan Palermo. Perolehan terbaiknya adalah ketika berseragam Genoa di musim 2013-2014. Ia mencetak 15 gol dan sempat membawa Genoa menembus 7 besar kelas semen sementara. Ghilardino juga sempat mencicipi Chinese Super League atau CSL bersama Guangzhou Evergrande pada tahun 2014 bersama dengan koleganya di timnas Italia, Alessandro Diamanti. Guangzhou berhasil menyabet gelar juara CSL, namun saat itu Ghilardino tak banyak memberi kontribusi. Sempat kembali ke Fiorentina dengan status pinjaman, ia hanya mencetak 4 gol. Guangzhou pun kemudian melepasnya secara gratis ke Palermo. Ghilardino masih tampil buruk. Musim 2015-2016, Palermo finish di urutan ke-16, hanya selisih 1 poin dari Karpi di peringkat 18. Empoli kemudian menggaetnya lagi-lagi dengan gratis di awal musim 2016-2017. Namun sang mantan juara dunia hanya bertahan setengah musim saja. Gagal mencetak 1 gol pun dalam 14 laga. Ghilardino mencoba peruntungan baru di Pescara per 9 Januari 2017 lalu. Bersama Sdenek Zeman yang terkenal gila dengan sepak bola menyerang. Ghilardino pun mencoba untuk terlahir kembali sebagai penyerang yang pernah tajam, yang pernah berjasa membawa Italia juara Piala Dunia dan AC Milan meraih gelar Liga Champions yang ketujuh. Nah demikian gengs pembahasan menarik striker Italia Alberto Ghilardino. Jika ada tambahan dan saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Simak terus pembahasan menarik lainnya dari Spassi. See you gengs! Sub indo by broth3rmax